Intro Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan PT Sumber Karunia Laut mengekspor perdana udang Fan Namei ke China. Ekspor perdana ini dilepas wali Kota Palopo HM Judas Amir di TPI Pontap Senin 5 September 2016 yang lalu. Sebanyak 10 ton udang Fan Namei diekspor perdana dari Kota Palopo Tujuan China di mana udang tersebut hasil tangkapan nelayan Kota Palopo dan sejumlah daerah lainnya di Lu Raya. Sebelum diekspor, udang diolah terlebih dahulu di gedung pengelolaan hasil perikanan milik DKP Kota Palopo yang berada dalam area tempat pelelangan ikan TPI Pontap. Sekitar 60-an tenaga kerja lokal dilibatkan PT Sumber Karunia Laut dalam pengelolaan udang sebelum diekspor. Puluhan ribu ekor udang diolah dengan cara dipisahkan kepalanya, dipilih ukurannya seperti udang besar dan kecil. Pengelolaan udang Fan Namei yang dikerjasamakan DKP Palopo dengan PT Sumber Karunia Laut didukung fasilitas gedung pengelolaan hasil perikanan milik DKP yang dilengkapi pabrik es balok dan cold storage atau mesin pendingin. Udang yang akan diekspor terlebih dahulu dibekukan, kemudian disimpan dalam gudang dingin, lalu diangkut dengan mobil pendingin atau refrigerator truck. Wali Kota Palopo HM Judas Amir sangat terharu saat melepas ekspor perdana udang Fan Namei ke Cina. Saat melepas ekspor perdana tersebut, Wali Kota dilampingi Kepala DKP Kota Ilham Hamid, Ketua Dekopindo Kota Palopo Sir Mayanto, Pimpinan PT Sumber Karunia Laut SKR, Anggota Komisi 3 DPRD Kota Palopo Budirani Ratu, dan sejumlah pejabat teras Pemkot Palopo. Wali Kota bersama rombongan pejabat Pemkot termasuk wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik, sempat menyaksikan langsung pengelolaan udang sebelum diekspor. Judas Amir mengaku sangat bersyukur karena ekspor udang Fan Namei telah terlaksana di Kota Palopo dan menjadi sejarah baru bagi nelayan di Kota Palopo. Judas Amir sangat mengapresiasi kinerja jajaran DKP Kota Palopo, bekerja sama PT Sumber Karunia Laut, sehingga ekspor perdana udang Fan Namei bisa terlaksana. Orang nomor satu di Kota Palopo tersebut mengaku terharu karena pengelolaan udang Fan Namei yang dipusatkan di TPI Pontap membuka lapangan kerja sekitar 60 warga di wilayah pesisir. Judas Amir berharap ekspor udang Fan Namei bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga semakin membuka lapangan kerja lebih besar bagi warga Kota Palopo dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi nelayan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Pak Bambang Julianto sebagai pimpinan PT SKN di sini yang hanya satu bulan kurang lebih ya satu bulan sudah kita bisa berhasil melepaskan tadi satu kontainer untuk selanjutnya dibawa disatukan dengan produk-produk lain di Surabaya untuk diekspor. Saya kira tidak ada apa-apa yang kejuani bagaimana ini bisa meningkat kalau bisa ya sepuluhkan lipat supaya meserah Kota Palopo bisa lebih sejahtera karena kalau produksi meningkat pasti tenaga kerja banyak lagi segera ini dengan produksi yang empat satu bulan ini sekitar 60 orang itu bekerja di dalam kalau produksi meningkat pasti tenaga kerja juga meningkat nah tugas saya sebagai wali kota adalah menambah peralatan termasuk mesin termasuk tempat pendinginan itu dan sebagainya itu kebetulan besok saya buka Jakarta akan menantangani MUU dengan Menteri Kemarin Kinan besok saya ngomong di sana Direktur PT Sumber Karunia Laut Bambang Julianto mengatakan kerjasama pihaknya dengan DKP Kota Palopo akan berkelanjutan sehingga setiap harinya aktivitas produksi udang Fandame tetap berjalan untuk kepentingan ekspor berikutnya Bambang Julianto berharap nelayan dan para pengumpul udang Fandame di wilayah Luhu Raya khususnya di Kota Palopo agar semakin meningkatkan hasil panennya demi kelancaran ekspor udang tersebut dan seterusnya kita coba meningkat ke dua atau tiga kontainer seperti itu jadi ini satu bulan ini cukup untuk pembelajaran kalau kita mengacu kepada kapasitas mesin nah itu sekitar lima kontainer per bulan berapa tonnya? 50 ton produk jadi kami tetap mempertahankan kerjasama terutama dengan pemerintah daerah setempat khususnya dengan dinas kelayutan dan perikanan kemudian dengan masyarakat petani ya ke khusus semuanya dan juga para pengepul-pengepul yang sudah lama bekerjasama mengkoordinir petani seperti itu dan kita prioritaskan memang untuk Palu Puraya kalau tidak mencukupi targetnya baru kita ambil wilayah di luar Palu Puraya seperti itu wartawan Koranseruya Israel Lengli mewartakan dari sudut Kelapa Jalan Kelapa Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.